Bisa diatasi dengan seperti ini Salam buat kawan-kawan semua Jumpa kembali di channel Wijaya Elektronik Channel yang selalu Membagikan teknik Dan cara-cara mudah Memperbaiki peralatan-peralatan Elektronik rumah tangga Di video kali ini saya mau Membagikan teknik Dan cara mudah Menentukan kerusakan Pada kompor gas Yang letikan pada pematik apinya Sangat kecil Atau bahkan hilang Jadi seperti ini Kerusakan kompor gas ini Pematik apinya itu Sangat kecil sekali Sampai-sampai Tidak begitu kelihatan Jadi Kalau kompor gas Pematik api Letikannya api itu sangat kecil Otomatis Gas yang keluar pada sepir setat Saat kita mau menyalakan kompor Itu tidak akan terbakar Dengan letikan yang ditimbulkan Pada pematik api Jadi kali ini saya mau Membagikan teknik Cara Menentukan Antara Pematik api dan busi ini Mana yang rusak Dan mana yang harus diganti Sebelum video ini Saya lanjutkan Terima kasih yang sudah Subcribe channel ini Jadi langsung saja Seperti ini Jadi saya praktekan Jadi saat ini kan Letikan api Pada kompor ini Sangat kecil sekali Jadi bagaimana ini Untuk menentukan Letikan api yang kecil ini Yang rusak Pematik apinya Atau pada Businya Jadi begini tekniknya Pertama-tama Kita lepas Kabel Pematik api Dari businya Lalu Kita dekatkan pada Busi besi Pada bodi besi ini Lalu Kita putar Seperti ini Jadi pada saat Tidak kita Kasih busi Jadi ujung Kabel Pematik api ini Bisa mengeluarkan Api Yang Sangat besar Jadi seperti ini Jadi seperti ini Itu menandakan Pematik api Pada kompor gas ini Masih Bagus Masih bisa kita gunakan Jadi Terusakan Pada Busi ini Pertama kita lepas dulu Businya Seperti ini Lalu kita bersihkan Habiskan seperti ini Lalu ujung Pada busi ini Kita amplas Setelah ujung Pada busi kita amplas Jadi ujung Ujung ini Sepir setat Juga kita amplas Selanjutnya Busi kita kasih Isolasi Jadi busi ini Kita kasih Isolasi Agar Seandainya Ataupun Busi ini Mengalami Kebocoran Itu bisa Terlindungi Oleh Isolasi Jadi kita Kasih isolasi Seperti ini Beberapa kali Lilitan Dan jangan Terlalu banyak Nanti tidak bisa Masuk Ke lubang Dudukan Sepuyar Setat Di kompor gas Setelah itu Coba langsung Kita pasang Jadi hanya Seperti ini Lalu kita pasang dulu Kabel Pematik apinya Dan kita pasang Ke dudukan Kompornya Lalu kita pasang Penjepitnya ini Lalu coba Kita Nyalakan Jadi seperti ini Setelah kita Kasih Isolasi Petikan api Jadi Lebih Besar Seperti itu Jadi Kalau kawan-kawan Pas posisi Keadaan darat Bisa Diatasi Dengan Seperti ini Tapi Kalau kawan-kawan Mungkin Ingin membeli Busi Atau Punya busi Cadangan Bisa Diganti Dengan Busi Yang baru Jadi seperti ini Kalau baru Tidak perlu kita Isolasi Karena Belum terjadi Kebocoran Pada Businya Jadi seperti ini Jadi hasilnya Sama dengan Busi Yang kita Kasih Isolasi Ini Jadi seperti itu Kawan-kawan Teknik Mencari Kerusakan Atau menentukan Kerusakan Antara Busi Dan Pemati Api Yang Letikan api Di Pemati Apinya Atau Di Ujung Businya Kecil Sekali Dan Bisa Kita Atasi Dengan Cara Seperti Ini Jadi Teknik Ini Sangat Mudah Simple Dan Juga Cepat Bagi Kawan-kawan Yang Punya Pertanyaan Silahkan Terus Di Kolom Komentar Sekian Dulu Video Kali Ini Sampai Jumpa Di Video Video Selanjutnya